Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandura yang malam, pemisah Yayasan Baitul Mal PT PLN, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Majalaya, menggelar kegiatan Tebar Berkah Daging 1445 Hijriah tahun 2024 di Kampung Babakan Warga Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, kami siang. Sebanyak 176 penerima manfaat di Kecamatan Pangalengan menerima Tebar Berkah Daging dalam Momentum Idul Adha 1445 Hijriah. Yayasan Baitul Mal PT PLN, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Majalaya, menggelar kegiatan Tebar Berkah Daging 1445 Hijriah tahun 2024 di Kampung Babakan Warga Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, kami siang. Sebanyak 176 penerima manfaat di Kecamatan Pangalengan akan menerima Tebar Berkah Daging dalam Momentum Idul Adha 1445 Hijriah ini. Program Tebar Berkah Daging yang digelar Raya San Baitul Mal PT PLN dalam rangka Momentum Idul Adha ini sebagai komitmen PLN dalam berbagi kepedulian kepada masyarakat. Masyarakat kegiatan Tebar Hewan Kurban tahun 1445 Hijriah. Gimana hari ini kita memulakan untuk ekor papi yang nanti akan dibagikan dagingnya di Kampung ya, Kampung di Desa Sukamana dan Desa Magamakar di Kecamatan Dengalengan Ya, Kabupaten Baru Insya Allah untuk terbang Tebar Berkah Daging tahun ini kita akan membalikan lebih kurang kepada 470 Pajam 6 kepala keluarga. Tiga majalah yang melaksanakan Tebar Berkah Daging 1445 itu merupakan agenda rutin tiap tahun yang insya Allah next kita akan melaksanakan kembali dengan kondisi maupun tempat yang berbeda. Kita coba sebagai salah satu CR dalam berselam ini semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Demikian yang disampaikan. Kegiatan program Tebar Berkah Daging ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan Yayasan Baitulmal PLN dalam rangka mementum perayaan Idul Adha. Yuwana Kurniawan Bandung TV Buat Idul Kami dari Terima kasih telah menonton!